Michael Wickett adalah salah satu gitaris dan penulis lagu paling berpengaruh dalam genre power metal. Musiknya telah menginspirasi banyak band dan musisi di seluruh dunia. Halo The Views, apa kabarnya? Balik lagi sama aku, Egy. Dan kali ini aku mau bahas gitaris Halloween Michael Wickett. Tapi tau gak kalian, kalau Wickett itu ternyata salah satu pendiri band Halloween yang udah di Halloween hampir 40 tahun lho? Yaudah lah, langsung aja kita bahas ya. Jangan kemana-mana ya. Nah, jadi di tanggal 7 Agustus 1962 di Hamburg, Jerman, lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Michael Igo Joachim Wickett. Dari kecil, Wickett udah suka sama musik, karena kalau dia denger lagu, dia sangat suka dengerin melodi dari sebuah lagu. Di tahun 1971, Wickett udah mulai serius sama musik, terutama gitar. Waktu itu dia udah main gitar secara otodidak dan sering dengerin semua lagu yang ada di radio dan beberapa album The Beatles yang dibelinya. Karena merasa ilmu gitarnya udah lumayan, di tahun 1978, Wickett pun nyoba bentuk band sama kawan-kawannya. Band itu bernama Powerful, dan itu jadi band pertama dia. Sebelum Halloween terbentuk, Wickett pernah kerja di perusahaan rekaman melalui post. Dan tahun 1982, Wickett menjalani tugas sosial yang berat, sebagai alternatif dari binas militer. Wickett sangat terpengaruh sama band-band yang sering dia dengar, antara lain ada The Beatles, Deep Purple, Scorpions, Mufo, Van Halen, dan Leap Zeppelin. Tapi kalau gitaris yang mempengaruhinya waktu main gitar, yaitu Eric Clapton, Jimi Hendrix, Ricky Blackmore, dan Uli Jendron. Wickett adalah salah satu dari tiga anggota asli yang masih aktif di band Halloween. Yang lainnya adalah Marcus Gruskok, sama Kai Hansen. Bersama Halloween, Wickett udah bikin 19 album antara tahun 1985 sampai 2021. Salud ah sama Wickett, karena dia udah jadi pemimpin untuk Halloween dalam melewati masa-masa sulit band dari dulu sampai sekarang. Nah berikut beberapa fakta yang bikin Wickett jadi tokoh yang dihormati di industri musik. Yang pertama, Wickett bisa menjaga kestabilan band walaupun banyak personil yang keluar masuk. Dia tetap bisa menjaga genre yang dibuat dari awal, yaitu power metal. Yang kedua, dikenal karena teknik permainan gitarnya yang melibatkan riff yang kompleks serta solo yang memukau. Gaya main gitarnya sangat berpengaruh dalam pengembangan genre musik power metal. Yang ketiga, selain bermain gitar, Wickett juga dikenal sebagai penulis lagu utama di Halloween. Kemampuan menulis lagu-lagunya berkontribusi besar sama kesuksesan dan ciri khas dari musik band Halloween. Nah yang terakhir, Wickett dianggap sebagai salah satu pelopor power metal. Dan banyak band lain yang menganggar Halloween serta gaya musik Wickett sebagai inspirasi besar dalam musik mereka. Wickett yang beragama katolik ini bersama keluarganya sekarang tinggal di Puerto de la Cruz, Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol. Setelah capek melakukan tour dunia yang sukses, di tahun 2024 ini, Wickett dan Halloween lagi fokus niapin album studio terbaru yang nantinya jadi penerus album Halloween yang rilis tahun 2021. Untuk promosiin album barunya, Halloween bikin single dan video musik baru yang judulnya Best Time. Dan ngasih tau juga nih kalau Wickett dan Halloween belum habis. Michael Wickett adalah salah satu gitaris dan penulis lagu paling berpengaruh dalam genre power metal. Musiknya telah menginspirasi banyak band dan musisi di seluruh dunia. Michael Wickett adalah salah satu gitaris dan penulis lagu paling berpengaruh dalam genre power metal. Halloween tetap menjadi salah satu band paling ikonik dan dihormati dalam dunia metal. Terima kasih nih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya tentang musisi legendaris. Saya Eddie, pamit undur diri. Bye. Terima kasih.